Mela Sobat Tani dimanapun Anda berada, ini adalah tanaman cabai rawit kita yang berumur lebih kurang 60 hari Sobat Tani dengan menerapkan metode pemupukan dengan tepat dan benar, yaitu 40% menggunakan kimia dan 60% kita menggunakan pupuk organik Di sela-sela tanaman ini Sobat Tani, kita mempahadkan juga untuk tanaman sebelum cabai ini berbuah kita terpisah dulu, di samping kiri kanannya kita menanam syawi umur 60 hari Sobat Tani, ini tanaman kita lebih kurang sekitar ketinggian sudah mencapai 4 kilan Sobat Tani dengan menggunakan metode pemupukan yang akan kita jelaskan berikut ini Wala Sobat dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di info pertanian kita kali ini kita akan sedikit berbagi, yaitu cara penggunaan pupuk kimia pada tanaman atau cara pemupukan tanaman yang baik dan benar Sobat Tani, dalam budidaya tanaman, baik tanaman sayuran maupun tanaman perkebunan hal yang perlu kita perhatikan adalah cara menyuburkan tanah pertujuan agar membuat tanaman subur dan berkualitas sehingga tanaman mendapat hasil yang meripah dengan cara membuat tanaman subur melalui pemberian pupuk baik itu pupuk organik maupun pupuk padat maupun pupuk organik cair Sobat Tani, untuk cara memberikan pupuk kimia pada tanaman hanya sebatas membantu perkembangan saja pada dasarnya pupuk yang bagus yang tersedia di lahan tersebut seperti kompos, organik serta kekurangan unsurnya tinggal kita menambahkan saja dengan pupuk kimia Bela Sobat Tani, sementara itu penggunaan pupuk organik sangat berempat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan kualitas lahan serta berkelanjutan penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah dengerasi lahan Sobat Tani, dalam cara penggunaan pupuk oreo pada tanaman hanya dilakukan apabila dalam kondisi tanah tersebut kekurangan unsur nitrogen apabila kandungan nitrogen tersebut sudah banyak kita bisa menambahkan unsur kandungan pupuk yang lain seperti pupuk kimia fosfor dan pupuk kimia KCL sementara cara penggunaan pupuk oreo pada tanaman sayuran atau cara pembukukan cabai lebih baik kita lakukan jangan terlalu berlebihan karena pada tanaman sayuran tersebut cepat busuk dan tidak tahan lama sebaiknya untuk tanaman sayuran dilakukan dengan pengocoran Sobat Tani ini adalah lahan kita yang telah kita bajak atau kita telah tangkuli lalu kita buat bendengan untuk menambahkan kondisi tanaman sayuran tersebut namun sebelum kita tutup mulut Sobat Tani sebaiknya kita jangan dulu taburkan dengan pupuk kimia Sobat kenapa mengapa? sifat kimia adalah terurainya itu batas jangka waktu 24 jam Sobat Tani nah jadi saya tekankan bagi Sobat Tani untuk menggunakan pupuk organik saja untuk dalam pertanian bercocok tanam terutama tanaman sayur mayur untuk jenis pupuk yang kita gunakan adalah pupuk kompos atau pupuk organik yang tersedia di hadapan kita ini nah jadi kalau kita menaburkan pupuk kimia di lahan hindarkanlah yang kita menaburkan sifat kimianya jadi kita bisa gunakan kalau untuk tabur di lahan adalah pertama pupuk organik padat yang kedua adalah pupuk fosfor seperti SP ataupun SP36 dan juga kita campur dengan kapur dolomit tapi jangan direkomendasikan untuk menabur yang sifatnya nitrogen tinggi karena sifat nitrogen tinggi bisa tanah kita menjadi keras ataupun padat seperti pupuk orya dan pupuk ZA baiklah Sobat Tani dimana kondanda berada di hadapan kita ini adalah sebangsa kapur dolomit hadapun bertujuan kita menaburkan kapur dolomit pada tanaman kita yang pertama kita ada sifatnya menetralkan tanah jadi kalau tanah kita keasaman bisa kita netralkan dengan kapur dolomit tersebut jadi dia bisa seimbang dari unsur MPKnya Sobat Tani baiklah Sobat Tani dimanapun anda berada untuk proses kita dalam budidaya tanaman sayur mayur yang lebih pokok adalah setelah lahan kita olah dan kita tangkul kita buat bendeng-bendengan seukuran yang sesuai untuk tanaman budidaya yang pertama lebih pokok kita menaburkan ya ini pupuk dasar Sobat Tani ya ini pupuk dasar yang kita gunakan adalah pupuk kompos ataupun pupuk kandang namun rekomendasi kita bahwa pupuk kandang yang kita gunakan bersifat sudah dingin Sobat Tani jangan kita menggunakan pupuk kandang yang lebih panas itu menyebabkan pada tanaman sayur mayur kita menjadi kurang maksimal baiklah Sobat Tani untuk langkah yang selanjutnya setelah kita taburi pupuk kandang bisa juga kita lakukan dengan penaburan pupuk kimia namun ada dua prediksi pupuk kimia yang pertama adalah pupuk kimia yang mengandung unsur nitrogen tinggi seperti orea dan ZA itu bahwa penggunaan untuk pupuk kimia itu jangan sampai kita taburkan di lahan karena sifat kimia itu adalah unsur terurainya hanya sebatas 24 jam nah jadi alangkah disayangkan kalau kita menaburkan pupuk kimia di lahan pertanian kita itu sama saja kita membuang-buang modal kita Sobat Tani jadi itu pemahaman dari penyuluh pertanian kita jadi lakukanlah pupuk kimia setelah tanaman di lahan itu ada jangan sampai kita menaburkan pupuk kimia karena itu pada lahan itu belum ada tanamannya jadi Sobat Tani dimanapun Anda berada untuk penaburan pupuk kimia kalau untuk di lahan yang pertama itu kita boleh kita lakukan penaburan kimia yang sifatnya mengandung pospor Sobat Tani seperti SP maupun pupuk organik yang lain jangan sampai kita menaburkan pupuk kimia di lahan itu bersifat nitrogen seperti Orea, ZA, dan Posca itu unsur penguapannya hanya sebatas 24 jam jadi bayangkan saja Sobat Tani seandainya di lahan kita belum ada tanaman kita taburkan dengan pupuk kimia tentunya kita kurang maksimal dan agak pemborosan dari segi modal penaburan kompas atau pupuk kandang ini Pak kotoran ayam ini Pak ya untuk pengalamannya tanaman kol misalnya kan kita harus dasarin dulu dengan pupuk kompas atau pupuk kandang setelah 2-3 hari ditabur kemudian baru ditanam benih kolnya untuk pemupukan kimia nanti setelah tanaman itu hidup kurang lebih dari 10 hari lah itu baru kita laksanakan pemupukan kimia ya lebih baiknya itu dikacar dulu setelah dikacar baru kita adakan penyuntikan atau sistem gerinting baiklah Sobat Tani dimanapun Anda berada demikianlah tip tutorial sederhana dari kita yaitu cara pengaplikasian pupuk kimia pada tanaman sayur-mayur kita mudah-mudahan tip tutorial kali ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe channel di bawah ini kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh